Kembali hadir di tengah lirian semuanya ini Teman-teman Domba-dombanya Dayang turunan dorper dan lain sebagainya Nanti juga ada tekselan Dimana ini? Tepatnya di Pancajaya Farm Tempatnya Mas Imam Ini yang dikandang keras ke diri Ya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam wabarakatuh Selamat datang kembali di Bukun Dorper Hewan Cerita Inspiratif Seperti Dunia Hewan Jumpa lagi dengan Mas Iman Selamat siang Mas Imam Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas Ini Mas Imam dari Pancajaya Farm Ini sudah penuh ya Kanan-kanan kiri kandangnya sudah Jadi Mas Yang ini kosong Baru dikirim Tadi pagi Pengiriman tadi pagi yang di kandang ini Dan yang lain-lain sebagainya Untuk review-review harganya kali ini Itu mau review Betina full blood dorper itu Mas Ini full blood dorper Itu non-certifikat Kita jual Harga 26 juta itu Mas 26 juta rupiah Ini sudah siap kawin atau umur berapa ini Mas? Ini masih Ini masih umur-umur 10 bulan Umur 10 bulan ya Lagi ayam-ayam tenang-tenang Ini beda siang hari ini Jam 11.43 sekian Nah untuk domba-dombanya Ini berberdiri Ini umur 10 bulan kayak gini Mas Full blood ya Full blood dorper Full blood dorper non-certifikat Non-certifikat Dengan harga 26 juta rupiah Full bloodnya ya teman-teman ya Ini untuk dorpernya F2 Ini 165 ribu per kilo Mas F2 165 ribu per kilo Ini posisi keadaan positif kosong atau positif bunding Mas? Ini sudah di koloni tapi Belum di USG karena Umur-umur koloninya masih 2 bulan Mas Masih 2 bulan di koloni Tapi belum di USG Belum di USG kita nunggu-nunggu umur Umur 70 bulan 70 hari Badi kita USG Ini teman-teman yang perlu kita perhatikan Dengan sesama juga Pasalnya koloni ataupun yang kawin itu Belum tentu bunding atau Iya Belum tentu bunding Jadi kalau beli itu Jangan beli koloni Jangan beli kawin Tapi belilah Domba yang sudah positif bunding Kalau kawin ya kawin Kalau koloni ya koloni Tapi kalau yang Yang apa itu Yang bunting Pasti harganya agak 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 beda dengan yang kawin Dan gitu Soalnya juga memerlukan proses yang sangat panjang Biaya pakan juga Biaya pakan dan sebagainya Itu Tadi yang F2 loh ya Bukan F1 Ini yang lain yang ini Mas? Yang ini Yang ini masih buat Anu Apa itu? Penghuni kedang Gak apa-apa ini Ini juga ada Ini ada juga Bunting ini Ini bunting Body hot 270 kilo Kita juga harga Per kilo 200 Karena bodinya hot Bodinya hot ini Ini sudah bunting Mas Bodinya luar biasa Ini untuk laklasi berapa Mas? Yang positif Ini masih doro Mas Ini Mas Masih doro Ini mau bunting Pertama kali ini Bunting pertama kali ini Sudah bunting ini Positif ya 20 rupiah per kilogram Karena memang dari speknya Dari speknya Kualitas barangnya Rupo ngga wargo Mas Rupo ngga wargo Siap Yang murah-murah itu Dorpir Mas Pokoknya warnanya hitam Itu dorpir Dorpir ya Dorpir Domba periangan dipotong Ekornya Katanya dorper Repot juga ini Teman-teman Itu periangan Dibilang dorpir Siap Ini untuk yang Ini F berapa tadi Mas Imam? Kalau yang ini F1 ini Mas F1 ya tadi F1 buntingan Recording dari Burja Dorsip Tempat Dorsip Recording dari Burja Dorsip Untuk Merino nya Ini dijual juga Ya ini Morino nya Dijual juga ini Ini kita jual Jokrok Ini Mas Morino Super Rupo ngga si 1 kali Yang anaknya Kemarin itu pandai itu Mas Oh kemarin yang anaknya pandai itu Oke Ini keadaan kosong ya Keadaan kosong Rupo ngga si kedua Merino nya Berapa ini Mas? Kita lepas harga 6 juta 6 juta rupiah ya Jarang-jarang Soalnya Merino itu Barangnya agak langka-langka gitu Ini yang Yang lain lagi Mas Imam Untuk Disini itu teman-teman Nanti kalau yang untuk yang lain Bisa langsung jabri-jabri ke Mas Imam ya Teman-teman bisa Langsung menghubungi nomornya Nanti saya cantumkan nomornya Nah disini ada Ini betina-betina Mas Ya Cross Merino Cross Texel ini Mas Ini harga 2 juta 350an ini Mas Mulai dari 2 juta 300 Atau semuanya Rata 2 juta 350an ini Mas Iya kalau diborong semua Segitu ngga apa-apa Mas Ini juga sudah koloni ya Dengan pejantan Texel ya Iya dengan pejantan Texel Ini ada cross Merino nya juga Mas Campur-campur Mas Campur-campur Banyak cross Merino nya juga Nanti harga kalau positif Bunting beda lagi Beda lagi Yang itu Ini yang jantannya dijual juga Ngga Mas Imam Ini jantannya kita jual Mas Iya Kita jual Ini jantannya Texel ini Kita jual Per kilo 100 ribu Mas Untuk Untuk Keteria Breding Mas Breding Breding ya Bukan daging Ini masih puas sepasang Puas sepasang Oke tinggi Panjang Dan juga Kulit kemerah-merahan Iya Ekor tikus Ekor tikus Perkiraan bebet antara 70an kilo Antara kurang lebih 70 kilo ya Teman-teman Ini bisa Melihat dengan sesama Atau harganya mungkin sekitar 7 jutaan Kalau 100 ribu per kilogram Nah Kita lanjut lagi Yang lagi santai-santai disini Ini Ini jantan-jantan derper Mas Iya Jantan-jantan derper F1 Mas Ini Ini F1 Ini F1 Ini F1 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 Ini F1 Kita jual Per kilo Ini 140 Mas 140 ribu rupiah Per kilo Untuk umur berapa bulan ini Mas Ini untuk umur 5 bulan 5 bulan udah kayak gini Mas Ya Iya Panjang long Dan juga sehat Tet 140 ribu per kilogram Nah ini yang lain Mas Yang ini Dapur F2 Mas Iya F2 Ini jantan F2 Jantan bagus Kita jual harga Per kilo 165 Mas Ini karena barangnya super F2 Nah ini untuk depannya teman-teman ya 165 F2 loh ya Kalau yang ini F1 ini Kita jual Per kilo 135 Yang ini 135 ini karena memang sebagnya agak berbeda Ini yang tadi Ini per kilonya 135 Yang kayak gini Teman-teman Ya Yang ini potong ekor ini Ya potong ekor itu F2 itu Mas F2 Mas Berapa ini Mas Ini kita jual Harga 165 Per ribu per kilo Mas 165 per kilo Iya Karena ada yang murah itu Harga yang 85 ribu per kilo Juga ada Mas Tapi saya gak punya Karena disini Spek Spek Breding Bukan spek potong Oh siap-siap Sebaiknya untuk Breding Untuk pejantan Hari ini Betina-betina Ini mulai Hari ini dicukur Ya Yang dicukur Yang cantik-cantik Ini yang cantik-cantik Ini bobot 26 sampai 30 kilo Sekarang ini Mas 26 sampai 30 kilogram Yang disini Kita jual harga 2 juta setengah Mas 2 juta 500 ribu rupiah Iya Doro-doro Siap kawin Mas Semua ini Kalau umur Oke Umur 7 sampai 8 bulan 7 sampai 8 bulan Kalau masalah bobot Bobot ini Sekarang sudah Minim Paling kecil ini Sudah 27 sampai Sampai 30 kilo Sampai 30 Mungkin ada 30 up juga Oke Siap Ini disini 2 juta 500 ribu rupiah Ada yang cukur-cukur Kayak gini Yang lain juga Sudah bagus-bagus Ya teman-teman Kita lanjut lagi Yang ini Booter Mas Siman Oh yang ini Ini Kita jual paket Mas Oke ini paket Ini F berapa ini Dorpernya Ini dorpernya F2 Nah ini Kita jual paket Jual paket Ini jantannya 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 F2 Dorper Super Kurang lebih Untuk Anu umurnya Ini untuk Untuk umur ini Masih umur 8 bulan 8 bulan Sudah potong ekor ya Teman-teman Dengan Betina Betina Cross Texel Cross Morino Cross Texel Dan Merino Kita jual Satu ekor jantan Dan lima ekor Betina Ya Satu ekor jantan Betinanya bisa milih sendiri Mas Ya bisa milih sendiri Minimal lima ekor Boleh Sepuluh ekor Juga boleh Kalau lima ekor Ketemunya berapa Ketemunya ini Kalau yang betinanya Ini harga Perekornya Tiga jutaan ini Mas Betinanya yang disini Ya Tiga jutaan Tiga jutaan Memang ayu-ayu dan cantik Cantik Kalau paket Kalau bobot Ya perkiraan ini Bobot antara Tiga puluhan Lima kiluan lah Di paket berapa Yang lima ekor Lima ekor Kita Kita paketkan Kita paketkan Mas Apa itu Di angka Untuk Betina lima ekor Satu jantan Satu jantan ini Satu jantan ini Kalau lima ekor Kita Kita kasih harga Dua puluh tiga juta Mas Dua puluh tiga juta rupiah Dengan kejatan F2 Dorper Teman-teman Dan juga untuk Betinanya Teksel-teksel Dan merino Kayak gini Ini Speknya seperti ini Spek breathing Harga Dua puluh tiga juta Dua puluh tiga juta rupiah Sama satu ekor F2 Dorper Dan lima ekor Betina Bobot Tiga puluhan lima kilo Mas Ya mumpung masih ada Ini F2 Dorpernya Karena memang Di pasaran agak jarang-jarang Gitu Mas Untuk F2 Dorper Nah ini Yang ini Kita kesel Yang ini Ini bobot Antara bobot Dua Dua empat Sampai Bobot Dua tujuh Mas Kita lepas Harga Ini Harga Dua tiga Eh Yang ini Sorry sorry Yang ini Dua juta empat ratusan Dua juta empat ratus rupiah Dua juta empat ratus ribu rupiah Sorry Dua juta empat ratus ribu rupiah Ini untuk jantannya apa Mas Imam ini Ini jantannya Morino Panda Mas Morino Panda ya Ini juga untuk jantannya Berapa ini dijual Lalu jantannya ini Kita jual Dengan harga 6 juta mas 6 juta rupiah Sudah dapat Merino speknya Spek Merino Panda Seperti ini ya Nah ini untuk Betina-betinanya Teman-teman Nanti bisa langsung Menghubungi Mas Imam Ini Pancacaya Farm Di nomor telepon 0822-3255168 Ini betina cowok Cantik ini Mas Ini baru datang ini Mas Baru datang Gemuk-gemuk Gemoy-gemoy Rata-rata Cross Morino Mas Yang disini Cross Morino Rata-rata Yang betina F1 Dorper Ini warna hitam Bagus Kita jual Harga Per kilo Rp145.000 Oh ini jantannya Rp145.000 Rp140.000 Untuk jantannya Ini speknya Seperti ini teman-teman Dan untuk betina-betinanya Berapa Betina-betinanya Ini kita jual Harga Rp3.500.000 Rp3.500.000 Seperti ini Spek-speknya Seperti ini Teman-teman Bagus-bagus Wajahnya Ayu Rupawan Perintik Dari Kaki-kaki Juga Bagus Kaki Bodi Juga Bagus Ini Jantannya Jantannya Apa itu Jantannya Tekan Teksel Induknya Malah Morino Oh yang betina-betina Ini Jantannya Teksel Induknya Merino Nah ini Sudah silangan Jadi Keras Morino Kan Jadinya Teksel Merino Persilangan Antara Pejantan Teksel Dengan Merino Ini Jantannya 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 Seperti ini Nanti Sama 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 Yang hitam Yang paling kecil Mas Itu Mas Malahan Yang paling kecil Tapi Nanti Teman-teman Nenek Seng Pengen Warnanya Agak Unik Gitu Wah Gitu Gak 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 Mas Monggo Persiapan Kawin Kita Jual Harga 2.600.000 2.600.000 Cocok Ini Untuk Ini Untuk Pejantan Full blood Dorper Atau F1 F2 Nanti Arahnya Ke Warna Hitam Atau Black Itu Bisa Juga Kita Lanjut Lagi Mas Imam Ini Yang Disini Yang Hitam Ditampak Ada Ini Untuk Untuk Bertina Betinanya Ini Ada yang kita jual timbang Mas Induk-Induk ini oh ini yang disini timbang gak ya? ya ini timbang ini proteksel, crossmorino kita jual harga per kilo 90 ribu per kilo 90 ribu rupiah sudah dapat indukan yang spesifikasinya seperti ini ini teman-teman ya nanti bisa langsung hubungi ya Mas Imam oke lanjut lagi yang tidur-tidur ini Mas ayam-ayam nyaman ayam-ayam ini ini mas apa itu sudah laku ini Mas oh Alhamdulillah akhirnya tinggal kirim menunggu pengiriman teman-teman ya nah ini lagi barang baru barang baru nah ini barang baru yang baru datang karena ini baru datang mau kita jual apa apa itu jual timbang karena ini baru datang ya nanti daripada oper vatkur itu kita gak jelas ya ngasih kita jual jokrokan ini Mas sepertinya cross texel crossmorino Mas ini rata-rata cross texel crossmorino di harga berapa Mas Imam? ini di harga 2 jutaan ini Mas oh 2 jutaan rupiah ya 2 jutaan Mas 2 jutaan wah ini ada ini dorper bukan cross dorper bukan Mas Imam ini? bukan itu Mas bukan ya itu itu silangan cross texel sama Morino itu Mas kalau sekilas kayak cross dorper gitu Mas tapi kepalanya kurang lentem gini nah lalu ya ini rata-rata full cross texel Morino nya ini Mas cross texel Morino ya muka-mukanya itu Mas gede-gede itu Mas harga 2 juta rupiah ya 2 juta rupiah bagi teman-teman yang mau belajar jadi kalau mau cari bibit itu ya jangan yang murah tapi yang murah maksudnya konteknya murah itu dalam arti domba-domba apa itu domba-domba lokal kan kita sekarang kan yang pertumbuhannya cepat adalah cross texel Morino ini Mas untuk perbalikkan genetiknya pertumbuhannya juga makin cepat makin bagus terus dan otomatis keuntungan yang didapatkan makin gede juga Mas nantinya makin gede ya kalau mau breeding nah siap ini harga 2 jutaan bagus-bagus ini Mas puluh-puluh ini Mas oke nah harga 2 jutaan Mas 2 jutaan teman-teman 2 jutaan ya ini masih umur 4 bulan setengah 4 bulan setengah ya 5 bulan Mas ke 5 bulan nah ini lagi yang ini juga ini ya nah ini ini udah di koloni Mas ini di koloni karena memang emang tempatnya gak ada Mas ini masih umur lepas sapian oh ini lepas-lepas sapi yang disini ya umur 4 bulan setengah 5 bulan ini belum siap kahwin siap nah ini ada yang full bulu juga full bulu juga kita jual harga 2 jutaan Mas 2 juta lagi ya oh Merino nya full bulu-full bulu kayak gini ya 2 jutaan Mas bagi teman-teman yang minat sebaiknya itu kalau pembelian domba anu cek aja dulu di kandang Mas iya di cek di kandang dulu di kandang yang beralamat di desa Purwodadi kecamatan Keras depan lapangan di anu lapangan poli atau lapangan sepak bola Purwodadi atau belakang stasiun Keras Kediri Mas iya belakang stasiun Keras Kediri teman-teman nah ini untuk jantannya gimana ini Mas ini ini jantannya dari anu awasi F1 kita jual harga per kilo 150 ribu Mas 150 ribu jadi tadi gue terus pengen deket-deket pengen disoteng 150 ribu per kilo F1 awasi umur berapa Mas ini betul-betulnya harga 2 jutaan ini Mas harga 2 jutaan ya siap-siap harga 2 jutaan teman-teman ini dari F1 awasinya eh sorry F1 awasinya tadi per kilo kiluan jualnya ini yang 2 jutaan yang untuk betina-betinanya kita lanjut lagi yang disini nih nah ini ini ya kalau yang kalau yang ini ini barang belano baru baru datang ini lupa ini notanya oh siap ini langsung capri-capri bisa iya capri-capri lihat nota ini gak apa-apa tapi spennya seperti ini seperti ini warna-warni seperti ini yang ini juga ada cross merino dan juga cross texel yang seperti ini berapa Mas Ima ini ya ini perkiraan kalau gak salah ini harganya 3 jutaan yang disini 3 jutaan ya oke siap kita lanjut lagi yang disini ini belum Mas Ima ini lagi iya belum ini ini juga belum ini berapa Mas Ima ini masih belum cek mau tanya oh ini sama dengan yang ready siap siap monggo barangnya ready ini baru baru berburu ini Mas tapi berburnya dari mitra Mas ya siap jadi ada beberapa tempat mitra yang panen oke gitu maksudnya mitra itu kalau di kandang saya ya yang kita yang kita beli anakannya Mas oh anak-anak dari sana diambil gitu diambil gitu anaknya diambil terus biasanya kalau mitra itu pembeliannya kalau kalau belajar menjadi mitra itu biasanya ya minimal 50 ekor Mas oh bisa ya Mas ya untuk menjadi mitra tapi minimal pembeliannya 50 ekor nanti yang diambil anak-anaknya Mas masalah harga kita mengikuti harga pasar aja Mas siap siap jadi nanti juga bersedia untuk mengambil barang-barangnya Mas Ima dan anak-anaknya ya sudah kita pilih Mas yang jelek-jelek ya langsung dipotong aja oke atau dibawa dijual ke pasar tapi yang yang bagus-bagus kita beli untuk untuk bahan breeding lagi Mas untuk bahan breeding lagi siap Mas Ima seperti ini lanjut lagi Mas Ima di kotak yang disini ini barangnya baru semua ini Mas oke ini baru semua baru-baru semua nanti untuk yang belum kita sebut harganya karena memang notanya masih anu Mas ya lupaan tadi lupaannya bisa langsung japri-japri langsung tanya-tanya ke Mas Ima sampai stok banyak stoknya banyak ready sampai ujung sana ini nanti nah ini kalau harga itu sesuai dengan kualitas Mas oke siap macam-macam kalau bintik ya bintik kalau cross jadi kalau cari kadang teman-teman ada banyak yang tanya Mas itu teksel murni Mas teksel murni kalau teksel murni sudah nggak ada ya semua cross teksel tapi cross teksel itu harus ada acuanya sepertinya harus benar-benar bintik kulit merah Mas seperti ini oke kelasnya ada sendiri-sendiri Mas nggak semua meskipun nggak ada teksel yang murni cross teksel itu ada kelas-kelasnya ada tingkat-tingkatnya yang baru ini yang datangkan apa namanya baltek ya Mas ya dari baltek ya Mas yang dari dari panjang situ seperti ini di barunya bagus-bagus monggo bagi teman-teman yang mau cari bahan materi untuk disipul bat bisa merapat bisa cek langsung di kandang saya di kandang Mas Imam Pancajaya Farm di Purwodadi keras kediri tepatnya di belakang stasiun keras kediri teman-teman ya atau pintu masuknya di depan lapangan Purwodadi lapangan desa Purwodadi nah ini yang disini ini ada apa ini Mas Imam ini ini sama bosak-bosak bos Morino bintik-bintik semua ini yang kepala hitam ini apa Mas Imam ini kalau yang kepala hitam ini Cross Sulvok ini Mas Cross Sulvok ya berapa yang Cross Sulvok ini yang Cross Sulvok ini ini di harga 6.5 juta 6.5 juta ya perkiraan bobot ini perkiraan bobot 50an kilo siap Mas Imam ini ya ini tadi barang-barang baru semuanya yang pengen-pingen langsung lihat bisa langsung cek-cek di lokasi ini Imam Pancajaya Farm 2 di tepatnya di depan lapangan sepak bola Purwodadi nanti di browsing di Google Map insya Allah ada ya ketemu nanti pas di utaranya gitu oke Mas Imam terima kasih banyak atas waktunya ini sebagai lancar barokah teman-teman nanti bisa langsung japri-japri ya japri-japri sekalian beli tentunya Mas Imam ya seperti itu baik teman-teman moga-moga berkah barokah khususnya untuk Mas Imam dan juga peternakan Pancajaya Farm dan pada umumnya pada peternakan di seluruh Indonesia dimana pun dengan berada semoga peternakan memakai maju domba memakai lemu-lemu dan kebahagiaan dan kebahagiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih